halo 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 kembali lagi channel gua jadi bahasan sekarang itu tentang pgr-nya gua jebol ya guys dan ini tutorial tutorial pemasangannya ya kayak di video sebelumnya motor gue itu jebol gak bisa diselah karena oli tidak naik ya jadi si mesin ceket nah ini headnya lagi dibuka dulu dan ternyata emang benar ya pada kering terus tutung Indonesia tutung cendaun kosong-kosong nah ini gua cek ada serbuk-serbuk patahan besi atau aluminium di dalam boring jadi si boring ini baret sama sehar juga jeceng ya ini kita lihat cek dulu boringnya dia baret karena seher karena pistonnya pistonnya enggak ada oli jadi macet di boring oliga naik karena kampas kupingnya habis si rumah kupingnya patah jadi bubuk-bubuknya tuh ini seret ya guys ada oli tapi sedikit ini juga udah apa namanya udah baret baret ya baret parah ini kita lihat dulu sehernya ya guys atau pistonnya nih nah ini pistonnya guys jeceng jadi ini enggak naik oli ya dari si pen pistonnya ke setang pistonnya enggak bekerja gitu enggak bekerja dengan sempurna jadi ini ceket ceket parah tuh ini baret baret gini guys tuh ini headnya juga udah tutung banget nuts ini setangnya enggak enggak gerak sama sekali guys tuh gini weh tuh nggak bisa bengkok-bengkok ke atas ke bawah gitu jadi udah nempel ngedaging di pen pistonnya kita coba bongkar bagian kupling ya guys nah ini bagian kupling ini gua udah buka bloknya ini bagian kupling ternyata udah pada aus ya guys ini kita cek cek dulu siaya nulonggar bis itu naunnya besi Indonesia ini si rumah kupingnya udah aus banget ya guys udah kemakan jadi si serbuk-serbuk yang ini yang tadi disini tuh naik ke pompa oli terus macet pompa olinya ya Nah ini gua udah buka kampasnya gua cek cek dulu nah benar saja disini ada bubuk-bubuknya bubuk ranginang bubuk iya bubuk rumah kupling ya soalnya sama gua diantap di jarang dilihat ya jarang ini ini udah lama banget belum pernah diganti lagi nah ini proses pembersihan head ya klep terus si kerak-kerak itu dikerokin biar bersih biar nanti tinggal di amplas halus ya nanti tinggal pemasangan gitu tinggal jadi dibersihin doang enggak ini mah klepnya aman Alhamdulillah enggak enggak bengkok enggak apa ya aman-aman saja kita bersihin dulu jangan lupa sambil ngopai sambil udud hehehe nah langsung di amplas lemes ya guys di amplas yang halus atau di elap dulu ya biar biar bersih tadi dikerok dulu pakai cutter terus sekarang di elap di elap dulu pakai ya pakai elap terus di amplas lemes ya kalau masih ada yang kerak-kerak membandel pakai mama lemon ini di amplas dulu gua pakai amplas ukuran ketahu berapa pokoknya amplas lemes enggak kasar enggak jadi sedang lah ini amplas sampai bersih sampai enggak ada kerak-kerak biar ya biar bersih nanti langsung dipemasangan kita buka dulu di bagian no ken as ya biasanya no ken as kemakan nah ini di bagian no ken as Alhamdulillah no ken asnya aman-aman saja ini no ken as bubutan ya ini udah bersih nah ini ini bagian ngopi dan nyekir ya ini bagian nyekir tapi ngopi dulu karena ini pagi-pagi jadi kita harus ngopi dulu sekir-sekir biar gak ada yang bocor ya dan langsung kita ke pemasangan ya guys nah jadi kemarin gua itu udah belanja semua belanja lagi piston belanja beli boring baru ya blok boringan baru beli packing-packing fullset jadi ini tuh wistonya udah posisi terpasang ya karena gua lupa di video in jadi gapapalah ini pemasangan packing ya pakai ini baru tapi sengaja di lem biar tambah page biar non page ya tentunya dan sebelum pemasangan packing ke keringkes kalian sebaiknya harus dilap dulu keringkesnya biar ada nggak ada kebul-kebul ya Nah langkah selanjutnya kita pasang boring pasang boring lalu pasang eh masukin sehernya ya atau pistonnya pelan-pelan karena ini ring sehernya suka nyangkut ya guys sebelum di masukin langsung kalian boleh wajib-wajib kasih oli atau pelumas dulu di si bagian boringnya ya eh tapi dikasih packing lagi 2 mili ya yang tebal nah ini dikasih dulu oli atau pelumas agar nanti lagi masuk si pistonnya lancar ya enggak baret lagi kita masukin oli dulu udah masuk oli semuanya kita tekan si ring pistonnya dengan benar ya guys agar tidak baret lagi kena boringnya ya dimasukin dulu ke lubangnya nah ini udah masuk lalu kita maju-majuin sehernya udah maju kita pasangin jangan lupa masang lagi packing buat packing head ya pas bagian ngencengin baut jangan terlalu pageh ya atas jangan terlalu kenceng bautnya eh terus masangin bautnya itu nyilang ya guys nyilang atas kiri bawah kanan atas kanan bawah kiri gitu nah ini bagian pemasangan kenal pot ya karena mesin sudah terpasang semuanya kita pasang kenal potnya jangan lupa memasang packingnya ya guys biar kenal potnya no bocor-bocor kita pasang dulu kalau udah pasang ya kita salah-salah tutup karbonya biar bensinnya saya naik dulu ya guys Tara macerik nah kan udah nyala guys kalau udah nyala gini kalian culin kalian antepin nah di Indonesia kalian diamkan ya ini dipanasin dulu biar Ryan dulu sedikit-sedikit tipis-tipis Ryan tipis ini maaf suaranya gini guys butut kenal potnya butut